Halo semua, saat ini ada begitu banyak terowongan jalan yang dibangun di dunia dan salah satu negara yang memiliki terowongan terbanyak di dunia adalah Norwegia. Dari sekian banyak terowongan yang dimiliki Norwegia, ada satu terowongan kapal yang jika sudah selesai nanti akan menjadi terowongan kapal terpanjang di dunia. Di sini kita akan membahas tentang mega proyek terowongan kapal terbesar di dunia. Selamat menonton dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Norwegia adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian utara Eropa, tepatnya di semenanjung Skandinavia di Eropa. Norwegia memiliki luas wilayah 385,27 km persegi dengan populasi sekitar 5,4 juta jiwa dan negara ini juga dikenal dengan pegunungan dan lanskapnya yang berbatu-batu. Sekitar 39 persen dari total perjalanan di Norwegia pasti akan melewati terowongan yang tersebar di seluruh Norwegia, yang jumlahnya lebih dari seribu terowongan. Di Norwegia, ada begitu banyak terowongan yang dibuat sehingga banyak orang menyebut Norwegia sebagai negara seribu satu terowongan. Ada beberapa alasan mengapa Norwegia membangun begitu banyak terowongan di seluruh wilayahnya, antara lain karena faktor geografis. Norwegia merupakan negara yang memiliki banyak gunung, dan sering terjadi angin kencang yang menerpa dengan membangun terowongan yang menembus gunung, maka akan membuat para pengemudi jauh lebih aman daripada membangun jembatan. Halasan kedua adalah banyak orang Norwegia yang tinggal di desa-desa terpencil dan di pesisir pantai. Jadi agar orang-orang Norwegia ini dapat mencapai daerah lain dengan cepat, cara tercepatnya adalah dengan membangun terowongan. Halasan lainnya adalah untuk keamanan dan keselamatan daerah pegunungan. Di Norwegia memiliki banyak kecuraman. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi tanah longsor. Oleh karena itu, agar aman banyak terowongan yang dibangun untuk melindungi pengendara. Dan terkadang terowongan yang dibangun di Norwegia tidak hanya untuk mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengendara di jalan raya. Salah satu terowongan terpanjang di Norwegia dan di dunia adalah terowongan Laerdal. Terowongan ini memiliki panjang mencapai 24,5 km. Untuk melewati terowongan ini, pengendara membutuhkan waktu hingga 20 menit untuk melalui terowongan ini. Selain terowongan yang telah dibangun, pemerintah Norwegia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk membangun kapal terowongan Stad, atau disebut dengan The Stad Tunnel Ship. Terowongan kapal ini merupakan terowongan yang rencananya akan dibangun untuk melewati Semenanjung Stad. Semenanjung Stad adalah salah satu daerah yang paling terbuka di pantai Norwegia. Daerah ini sering dilanda cuaca buruk dan badai, menjadikan Semenanjung Stad salah satu yang paling berbahaya di sepanjang pantai Norwegia. Bahkan bangsa Viking yang dikenal sebagai pelaut ulung enggan melewati perairan ini. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Norwegia membangun terowongan kapal Stad untuk membuat jalur pelayaran yang aman dari cuaca buruk, serta mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Terowongan kapal Stad direncanakan memiliki panjang 1,7 kilometer. Jika diukur dari ujung ke ujung terowongan, maka panjangnya 2,2 kilometer, tinggi 37 meter, dan lebar 26,5 meter. Terowongan kapal Stad ketika selesai dibangun akan menjadi terowongan kapal yang menembus gunung terpanjang di dunia. Pembangunannya direncanakan pada tahun 2023 dan diharapkan selesai pada tahun 2026. Adapun biaya pembangunannya adalah sekitar 315 juta USD, atau setara dengan 4,5 triliun. Nantinya mesin berterowongan yang akan digunakan dalam pembangunan terowongan, diperkirakan akan memindahkan sekitar 3 juta meter kubik batuan. Selama proses pembangunan terowongan kapal Stad ini, terowongan kapal Stad akan dibangun di bagian gunung yang sempit dengan tujuan agar pembangunan terowongan dapat dilakukan secepat mungkin. Rencananya, tim kontraktor yang ditugaskan untuk membangun terowongan tersebut akan mengebor secara horizontal dari kedua ujung terowongan hingga bertemu di tengah. Setelah itu, bahan peledak digunakan untuk membersihkan atap terowongan hingga mencapai ketinggian yang dibutuhkan. Dan selama proses konstruksi berlangsung, bendungan penutup akan digunakan untuk mencegah air masuk ke dalam terowongan. Setelah selesai, terowongan kapal Stad ini akan dapat dilalui oleh kapal barang dan penumpang yang beratnya mencapai 16 ribu ton. Dan ketika melewati terowongan, kapal hanya diperbolehkan bergerak dengan kecepatan maksimal 5 knot. Di ujung terowongan juga akan dipasang sistem lampu lalu lintas. Sistem lalu lintas ini bertujuan untuk memonitor dan mengontrol arus kapal. Dan sistem lalu lintas ini meniru seperti sistem lalu lintas udara di bandara. Sedangkan untuk pintu masuk terowongan akan dilengkapi dengan beton dan blok karet, hal ini bertujuan agar dapat menahan dari benturan. Kapal terowongan ini akan memiliki jalur satu arah secara bergantian, dan setiap jamnya hanya 5 kapal yang bisa masuk. Setelah itu, dari arah berlawanan akan masuk 5 kapal lagi per jamnya. Terowongan kapal ini akan memprioritaskan lalu lintas komersial, dan setiap harinya kapal yang melewati terowongan ini hanya dibatasi hingga 100 kapal perharinya. Masih belum ada rencana untuk membuat terowongan ini dapat dilalui dengan berjalan kaki. Jadi satu-satunya cara untuk melihat ke dalam terowongan ini adalah dengan menggunakan perahu. Terima kasih telah menonton!